Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan selalu bersemangat untuk belajar Pada video kali ini, Pak VT Tuko akan membagikan pengetahuan bagaimana mencari faktor prima dan faktorisasi prima dari angka 98 Sebelum kita mencarinya, adik-adik harus ingat dulu Ada 8 bilangan prima yang sering digunakan saat mencari faktor prima yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19 Kemudian adik-adik buat gambar seperti ranting pohon ini Dan tuliskan angka yang kita cari itu 98 di bagian kanan atas Kemudian di sebelah kiri kita tuliskan angka bilangan prima yang tadi yang sini Dimulai dari yang terkecil yaitu angka 2 98 dibagi 2 adalah 49 49 bukan bilangan prima sehingga dia harus dibagi lagi dengan angka bilangan prima yang lain Kita tuliskan tetap 2 Ternyata 49 dibagi 2 itu bukan bulat Karena dia adalah 24,5 Sehingga ini kita hapus, kita ganti dengan angka lain yaitu angka 3 Dan ternyata 49 dibagi 3 juga belum bulat Karena dia ada 16 masih kurang 1 Sehingga angka 3 ini bukan yang akan kita tulis Kita ganti dengan angka berikutnya yaitu angka 5 49 dibagi 5 juga tidak bulat Sehingga angka 5 juga tidak bisa ditaruh di sini lagi Kemudian kita naik lagi ke angka 7 Kita tulis angka 7 Dan ternyata 49 dibagi 7 bisa yaitu angka 7 Dan kita lihat di angka akhir ini sudah angka 7 dan dia termasuk bilangan prima Artinya bahwa pencarian faktor prima dari angka 98 Sudah kita hentikan karena angka akhir sudah bilangan prima Nah setelah sampai di sini Adik-adik beri tanda pada angka-angka bilangan prima yang ada di kiri dan paling bawah Yaitu angka ini, angka 2, kiri semua Dan angka ini Kita tandai dengan lingkaran bisa seperti ini Dan kita lihat bahwa di sini ada Angka 2 dan angka 7 2 kali Nah yang disebut dengan faktor prima adalah Angka-angka prima yang ada di sini yaitu angka 2 dan 7 Jadi faktor prima dari 98 adalah 2 dan 7 Dan kan faktorisasi prima penulisannya adalah semua angka yang ada di sini Yaitu angka 2 dikali 7 dan kali 7 Jadi kita tulis di sini adalah 2 dikali 7 dikali 7 Dan karena angka 7nya ada 2 Bisa kita tuliskan 2 dikali 7 pangkat 2 Jadi kalau ada angka yang double itu berarti pangkat Kalau dia 3 kali berarti dia pangkat 3 Oke Sampai sini adik-adik kita bisa lihat bahwa Jawaban dari faktor prima dari 98 adalah angka 2 dan 7 Sedangkan faktorisasinya adalah 2 dikali 7 dikali 7 Bagaimana adik-adik sangat mudah bukan Pencarian faktor prima dan faktorisasi prima dari suatu bilangan akan terasa sangat mudah Kalau adik-adik sudah menghafal Bilangan perkalian angka dari 1 sampai dengan 100 Dan adik-adik juga hafal Bilangan prima yang di bawah 20 yaitu angka 2, 3, 5, 7 sampai dengan 19 Sampai sini mudah-mudahan adik-adik semua mengerti bagaimana cara mencari faktor prima dan faktorisasi prima Dan adik-adik latihan terus dengan menggunakan bilangan-bilangan yang lain Sekian dari Papi Tetuko Semoga kita dalam keadaan selalu berbahagia